Intro Aku masih harapkanmu Intro Eh, Gan-Gan-Gan, kamu ngapain? Kita gak ada alasan untuk bertamu loh Tapi gue perlu tahu secepatnya Seperti apa wajah dipita sekarang Gue ngerti, Gan Tapi kalau kita enggak gabah Yang ada dia enggak menyambut lu Dia malah risih sama lu Udah-udah Lebih baik kita cari tahu dulu siapa perempuan itu Dengan begitu kita ada alasan Untuk ngebuka data soal di minta Oke Kali ini gue ikutin saran lu Tapi lo cari tahu secepatnya Siapa perempuan itu Pasti Jalan sih Siapa? Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Kita sampai di rumah lagi Ya udah Sava, Oma sama Opa mau langsung istirahat dulu ya Ya, Oma Jangan bobok malam-malam Ya, Oma Makasih Oma udah ajakin Safa jalan-jalan Udah ingin Safa makan Sama-sama sayang Tinggal dulu ya Tara Iya, Oma Ya, Pak Selamat istirahat ya Ya, Pak Selamat si Selamat si Ya, Jinta Ya udah, kalau gitu aku juga mau ke kamar Menkerjain kerjaan lagi Semangat ya, Fer Selamat lembut Baik, sayang Tentu Tentu, Fera Nggak ada, sayang Nggak Mama, ayo kita ke kamar Yuk Ayo, sayang Lepas, kok lari sih Pelan-pelan, sayang Aduh, jangan lari, nak Mbak, Sapa mau ngapain? Sapa cari apa? Cari sesuatu, Ma. Cari sesuatu? Mama bantuin cari ya, Sapa cari apa sih? Nah, ini baru ketemu. Apa sih? Coba Mama lihat. Lampion? Iya, Sapa mau tebrangin alampion ini, Ma, buat Ombas. Ayo, Ma, kita tebrangin di luat. Apa salah aku? Sampai bukandung aku tega membawa aku ke pantiasukan. Apa kehadiran aku di dunia ini bener-bener nggak diharapkan? Jadi, ini tempat aku ditinggal dulu? Bu, iya. Apa menurut ibu-ibu saya pernah mencari saya kesini? Waktu saya udah diadopsi sama Papa Arna. Maaf, Mbak. Kalau untuk itu, saya tidak bisa menceritakannya. Karena bu Anggun diadopsi itu masih zamannya ibu saya yang bekerja. Apa ada catatan atau pesan yang disampaikan sama ibu Fauzia tentang kenapa ibu saya meninggalkan saya di sini? Maaf. Dan itu juga saya tidak tahu alasan apa ibu kandung bu Anggun menitipkan bu Anggun di sini. Ah, ibu Anggun. Banyak anak-anak panti yang dititipkan di sini. Tapi kita tidak pernah tahu alasan apa orang tuanya menitipkan ini dan masalah apa yang terjadi pada mereka. Yang jelas, ibu Anggun jangan tersangka buruk sama ibu-ibunya ya. Itu pastinya ada alasan kuat kenapa ibu kandung bu Anggun ditipkan bu Anggun di sini. Apapun alasannya itu, ibu aku tetap membuang aku. Dia menolak membesarkan aku. Dia menghapus aku dari hidupnya. dan membiarkan aku dibesarkan dengan orang yang aku kira adalah orang tua kamu. Ternyata sekarang, di saat aku sudah dewasa, aku baru tahu kenyataan pahit ini. Aku harus bisa menemukan ibu kandung aku. Aku harus tanya sendiri sama diri. Kenapa dia membuang aku ke pantai asuman? Semoga dengan aplikasi ini, aku bisa bikin foto ibu aku jadi lebih jernih. Supaya aku bisa tahu gimana sosok ibu sebenarnya. Tidak. 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 Usaha aku akhirnya berhasil. Tak! Ya Allah, tak! Kamu kenapa? Lemas. Ya duduk, duduk, duduk. Untuk aku sakit banget, tiba-tiba. Ya ampun. Eh... Sebentar, Eta. Saya ambil obat kamu dulu ya. Ya. Ya ampun, Ta. Kamu kenapa sih? Aduh... Ini kenapa ya? Perutku tiba-tiba sakit begini. Perasaan aku juga gelisah dan gak nyaman. Ada apa ini? Kamu miam dulu. Kasih ya, Mas. Ya. Tidak. Tidak. Sudah.